Kami awali dengan informasi Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang lanjutan kasus tugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. Oli hadir dalam kapasitasnya sebagai mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR yang ikut melakukan pembahasan tentang penganggaran proyek ini di parlemen. Mantan Bendahara Umum PDI Perjuangan ini telah memastikan hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut. Oli sudah hadir sejak pukul 9 pagi di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Oli dihadirkan sebagai salah satu pihak yang ikut dalam proses penganggaran proyek KTP Elektronik senilai 5,9 triliun rupiah. Dalam surat dakwaan penuntut umum, Oli disebut telah menerima aliran dana 1,2 juta dolar AS. Selain Oli, sidang lanjutan kasus mega proyek KTP Elektronik kali ini diagendakan menghadirkan total 10 saksi. Mereka diantaranya adalah dari kalangan pegawai atau pejabat di Direkturat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta dari kalangan pengusaha swasta yang diduga ikut menangani proyek pengadaan KTP Elektronik termasuk Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan dari Ketua DPR Setia Novanto.